Anggota Parlemen Eropa mengatakan Israel yang habisi orang bukanlah Yaman. Kini banyak negara sekutu Zionis angkat kaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ia menambahkan serangan-serangan Yaman di Laut Merah dilakukan untuk menghentikan kinosida di Gaza terhadap kapal-kapal yang membantu kinosida tersebut. Menurut Mick Wallace, di saat Houthi tidak menghabisi seorang pun dalam serangan-serangannya di Laut Merah, Israel telah menghabisi lebih dari 23.000 warga sipil, 10.000 di antaranya adalah anak-anak tak berdosa. Ia bertanya, lalu siapa yang diserang Amerika Serikat dan Inggris? Tentu mereka tidak menyerang Israel karena mereka mendukung kinosida. Sebaliknya, mereka menyerang Houthi dan menghabisi setidaknya enam orang. Negara-negara Barat katanya menghabisi orang untuk mengamankan barang-barang supaya sampai ke Israel dan menghabisi ribuan orang dengan sanksinya di Iran, Venezuela dan juga Syria. Mick Wallace menegaskan bahwa Houthi atau Ansarulayaman menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina seperti yang dilakukan Afrika Selatan di Den Haag. Akan tetapi, sungguh menyediakan bahwa solidaritas Uni Eropa diberikan kepada Imperium Amerika Serikat dan Zionis dasar Uni Eropa tak tahu malu. Di sisi lain, yang melakukan kejahatan sesungguhnya adalah Israel itu sendiri. Maka bersiaplah untuk kehancurannya. Menegangkan serangan balasan rudal jelajah Houthi Yaman bombardir kapal perang Amerika Serikat. Begini ketegangannya. Milisi Houthi Yaman mulai melancarkan serangan balasan terhadap militer Amerika Serikat dengan menyerang kapal perang USS Labun DDK-58 di Laut Merah. Serangan rudal milisi Houthi dikonfirmasi langsung oleh Komando Pusat Amerika Serikat, SENTCOM. Kapal perang jenis perusahaan destroyer Angkatan Laut Amerika Serikat menjadi sasaran serangan saat melintasi Laut Merah dalam operasi gabungan bersama sejumlah negara. SENTCOM tidak merinci secara detail kronologi insiden tersebut. Rudal yang disebut diluncurkan dari wilayah Yaman berhasil membombardir jet tempur militer Amerika Serikat. Komando Pasukan Pusat Amerika Serikat juga meyakini jika rudal yang ditembakkan adalah bukti sokongan Republik Islam Iran untuk Yaman. Sebuah rudal jelajah anti kapal diluncurkan dari wilayah Houthi yang didukung Iran di Yaman menuju kapal labun AS yang sedang melakukan operasi di Laut Merah bagian selatan. Bunyi pernyataan SENTCOM dikutipan militer dari Riano Fosti. Setelah serangan rudal jelajah milik milisi Houthi menyerang kapal Amerika Serikat, seperti yang diketahui, AS dan Inggris memulai rangkaiannya serangan ke Yaman sejak Jumat 12 Januari lalu. Armada tempur Paman Sam dan militer Inggris melancarkan lebih dari 20 serangan ke sejumlah wilayah yang diakini menjadi basis milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi. Kota-kota yang menjadi target serangan militer Amerika Serikat adalah Al-Hudaya, seara dan juga ibu kota Yaman sana. Pada gelombang pertama serangan, tentara Amerika Serikat menggempur Yaman dengan menggunakan rudal Tomahawk, sementara militer Inggris mengandalkan rudal berpemandu laser PV-4. Ledakan hebat mengguncang kilang minyak terbesar milik Israel karena serangan rudal. Ledakan terjadi di kilang minyak terbesar milik Israel di wilayah pendudukan Teluk Haifa, Palestina. Sumber yang dikutip beberapa media Israel mengungkapkan dugaan serangan rudal sebagai penyebab terjadinya ledakan tersebut. Dari video yang beredar di media sosial, usai suara ledakan keras, asap tebal langsung membumbung tinggi ke udara. Pemerintah Israel sempat merampik periswa itu terjadi di kilang minyak. Namun, faktanya, hal itu terjadi tidak jauh dari lokasi tersebut yang membuat ledakan hebat mengguncang kilang minyak milik Zionis itu. Pemerintah Israel sebelumnya mengungkapkan pemicu ledakan akibat kerusakan pada fasilitas. Namun, faktanya, serangan rudal telah membombardir daerah milik Zionis tersebut. Akibat ledakan kilang minyak itu, pemerintah Israel menghentikan sumatera produksi. Sejauh ini belum ada keterangan resmi soal korban jiwa dan juga luka-luka. Mengutip badan administrasi informasi energi, kilang minyak di Teluk Haifa merupakan yang terbesar dari dua kilang minyak yang dimiliki oleh Israel. Kapasitas produksinya mencapai 197 ribu barel per hari. Selain memproduksi BBM, kilang minyak tersebut juga menghasilkan berbagai produk petrokimia. Selain di Teluk Haifa, Israel juga memiliki suatu kilang lain, yakni Asdot, dengan kapasitas produksi 100 ribu barel per hari. Porsi terbesar dari produksi kilang minyak tersebut digunakan untuk memasuk kebutuhan dalam negeri. Konsumsi BBM Israel sendiri mencapai 240 ribu barel per hari. Kelebihan produksi dari kilang tersebut diekspor ke kawasan Mediterania. Menurut IEA, selama ini Israel merupakan negara yang memenuhi seluruh kebutuhan energinya dari impor. Tapi sejak 2016, Israel melakukan eksplorasi migas di dataran tinggi Golan yang direbut dari Suriah. Dari eksplorasi migas tersebut, Israel mendapatkan cadangan terbukti 114 juta barel. Selain itu, Israel juga memproduksi minyak dari kawasan lepas pantai Laut Mati. selamat menikmati. selamat menikmati.